Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama tim penyusun strategi dan rencana aksi konservasi Rangkong Gading, kami siang menggelar konsultasi publik. Konsultasi publik ini bertujuan menggalang komitmen dan rekomendasi untuk terus menjaga kelestarian Rangkong Gading, sesuai tindak lanjut dari Konvensi Perdagangan Internasional, Spesies Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, atau CITES ke-17 di Johannesburg, Afrika Selatan beberapa waktu yang lalu. Dalam konsultasi publik ini, ditekankan upaya penegakan hukum yang efektif, serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat lokal untuk menangkal perburuan skala besar terhadap Rangkong Gading. Meskipun status perlindungan Rangkong Gading telah diatur secara ketat dan baik dalam kerangka hukum internasional, populasi Rangkong Gading tetap terancam dan menuju kepunuhan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KLHK pada tahun 2012 yang lalu, sekitar 6.000 Rangkong Gading dewasa mati dengan kondisi tanpa kepala, di mana seluruhnya ditemukan di Kalimantan Barat. Angka tersebut yang belum termasuk dalam kasus perburuan liar, yang berhasil diungkap dan ditangani pihak berwajib. KLHK bersama Rangkong Indonesia dan Wildlife Conservation Society Indonesia Program, mencatat sepanjang tahun 2011 hingga 2017, penegakan hukum menyita 2.245 Rangkong Gading. Seluruhnya disita dari sindikat perdagangan gelap di sejumlah negara, yakni Malaysia, Laos, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Dari tahun 2012 sampai 2017, trennya memang menurun, tetapi ada satu momen di mid, kita sampai rebuan yang terprofisket atau tersinta, jadi dari hal tersebut tidak mengindikasikan keberadaan kita alami itu juga banyak, atau mengalami pergerakan penurunan. Yang jelas, KK ini semakin besar, tetapi juga turun drastis ya Pak Yoyo, jadi kita coba lihat potensi, studi potensi untuk habitat ini yang perlu kita lihat. Tadi disampaikan benar-benar spesifik kologami, dengan spesifikasi spesies ini, kalau yang pentingnya harus rontok budunya dan harus bersalami disitu, untuk keluar lina bulan, when you kill the man, it's mean you kill the whole family. Meski mudah dikenali, Rangkong Gading sangat jarang ditemui. Spesies ini menghuni hutan tropis yang lebat, dengan pohon-pohon besar dan tinggi, pada hutan dataran rendah, dan hutan bawah pegunungan sampai ketinggian 1.500 mil di atas permukaan laut. Indonesia menjadi negara yang memiliki habitat Rangkong Gading terluas. Satwa ini hanya hidup di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan. Rangkong Gading di Indonesia sangat erat kaitannya dengan karifan lokal dan budaya. Dalam budaya Kalimantan, Rangkong Gading merupakan simbol alam atas, yaitu alam kedewataan yang bersifat maskulin. Rangkong Gading dipercaya oleh masyarakat Dayak sebagai simbol keberanian, pelindung, dan jembatan antara roh leluhur dengan masyarakat Dayak. Sementara di Pulau Sumatera, Rangkong Gading memiliki nilai budaya yang melambangkan keagungan dan kepemimpinan bagi masyarakat peribumi Provinsi Lampung. Namun seiring berjalannya waktu dan maraknya perburuan liar, hilangnya hutan sebagai habitat utamanya, serta minimnya upaya konservasi, membuat keberadaan Rangkong Gading mendekati status hampir punah. Terima kasih telah menonton!